pertengahan kolon blok itu kayak rada jauh lah ke rumah terus tiba-tiba si cohon bambu segitu banyak ya kok tiba-tiba jatuh ngelangin jalan saya terimakasih kita klik video ini tapi jangan lupa subscribe jika tidak subscribe maka kalian akan tahu akibatnya malala ini tim lorono misteri akan memberikan seribu satu kisah misteri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di seribu satu kisah lorong misteri baik untuk pemirsa kali ini kita kembali lagi mengupas tuntas kuku yang ada di kuku gak jelas ya memang kita akan kita akan mewawancarai pengen mau dikisahkan mau dikisahkan kisah nyata yang di dialami langsung oleh Om Cecep iya oke langsung aja ya per pemirsa kita dengar ceritanya dari Om Cecep ini judulnya apa nam jadi pengalaman saya yang mistis ya jadi ini mah masalah kerumunan bambu kerumunan bambu jadi kerumunan bambu jadi bambu itu tiba-tiba apa jatuh ke jalan semua gitu pas saya lewat gitu pernah saya alami itu dek motor enggak jalan juga kalau kalau saya di hutan bambu iya jalan biasa lah ini mah cuman jalan konblok biasa cuman ada pohon bambu istilahnya konbloknya lumayan agak panjang gitu cuman misalnya mau ke rumah ke rumah penduduk gitu ya sama juga itu tepatnya di daerah Kedongdong Kedongdong iya jadi pas waktu saya mau ke Kedongdong jadi kan dari rumah saya ini nih dari babakan mau ke Kedongdong jam jam itu masih sore masih sore sekitar jam 9 9 malam iya 9 malam jadi waktu itu saya mau ke rumah orang tua saya itu ya jadi orang tua saya di Kedongdong malam saya mau naik motor kebetulan motor saya kan kempes gitu udahlah inisiatif deket ini deket inilah istilahnya gak siang atau malam malam? malam malam iya jadi kalau kalau saya mah istilahnya hal-hal misis kebanyakan malam kalau siang mancing kalau siang saya biasanya biasa lah apa nyangkul atau gimana gitu gitu kalau libur ya ada ngejala mancing saya bisa ngejala juga ngejala ikan bukan ngejala buaya jadi saya dari rumah kan 9 9 malam tuh ya iya malam ya dihitung masih sore lah ya sore belum ini jam tengah malam lah ya belum jadi itu pas saya jalan dari jalan utama nih mau ke konblok tadi kan disitu ada dapuran bambu bambunya bambu biasa lah yang buat bambu buat masak itu maksudnya apa pepohon bambu pepohon bambu yang udah ditebang bukan masih berdiri masih berdiri tanah gitu ya iya namanya di pinggir konblok gitu kan kan waktu dulu mah itu lagi sebelum di konblok itu kan emang setau saya disitu jadi pas pinggir di kanannya itu pohon bambu semua jadi om jalan di tengah konblok atau kolong bambu gitu ya mi ya iya gitu kebanyakan kan sekarang banyak yang begitu ya iya 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 ada apa ini jadi kan saya mau ke kanan sini kan dipagar kebon namanya ke sini ada bambu jadi kan pucuk-pucuknya itu kan panjang terus apa ini ya rasa takut sih ada apakah kita tetap berpikiran positif apa ini pas saya lihat kok akarnya enggak enggak ikut teman-teman jungkal gitu ya kalau bahasa sininya jadi kan kalau mau semua pohonnya itu kan biasanya kalau misal ada kejadian apa namanya itu puting beliung segala macam pas yang akarnya itu yang sayang aneh cuman pohonnya doang ini luar biasa sekali ceritanya sorry pemirsa mungkin agak sedikit berisik ya mungkin agak sedikit berisik karena suasana ini kita lagi dalam krimis-krimis dan memang di pinggir jalan sekali ada suara motornya mohon dimaklumi ya oke kita lanjut lagi ceritanya begitu saya ingat cerita kakek saya dulu kisatra namanya kisatra namanya kakek saya kalau kita nemuin bambu yang begitu ngalangin tiba-tiba jatoh depan kita katanya kalau kamu berani jadi kita ambil pucuknya tuh pucuk bambu itu sebelah sana ya kita ikat gitu sambil baca kait kursi kek apa kek gitu iya ini kita hanya berani ngikut bambu itu itu nah saya kepikiran rasa takut emang ada ya cuman namanya apa pengen tahu gitu langsung melakukan syariat itu oh saya nyari tuh tak syaratnya apa pakai yang pelapa dari apa namanya pisang pisang kita nyari pelapa pisang dulu yang udah kering tuh ya kita nyari jadi gak enggak enggak jauh dari bambu kebun 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 kita dapat kira-kira lamanya mencari pelapa pisang itu berapa jam orang enggak 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 lama ya istilahnya pas kebetulan ada gitu kebetulan ada ya kebetulan ada ya kebetulan ada kebetulan ada saya itu jadi saya ambil dua pucuk gitu ya dari pohon bambu itu yang paling tinggi yang kata ini mah kata kisatra ya saya sih namanya waktu itulah kata saya dicoba dulu gitu masalahnya kita mau ngelewatin juga kan masa mau diinjek-injek bambunya namanya tinggi ya kerumunan bambunya itu tinggi namanya kaya bambu ditumpuk tapi ada daunnya itu kan tinggi ya mungkin coba dulu lah saran hal marhum gitu coba dulu hari saya ikat pas udah itu saya ikat kata kisatra kaya jangan pergi dulu kalau udah ngiket oh suka inget lagi tuh iya kan ceritanya begitu tungguin dulu tungguin dulu nah nah belum pas saya udah ngikat gak lama bang 2 menit kali lah ya 2 menit dari ngikat itu naik lagi gitu bukan naik jadi si bambunya itu gerak-gerak semua kayak ngamu kayak bambu gila kayak bambu gila gitu ya kayak ngeter semua gitu jadi gimana sih kayaknya kocok-kocok gitu si bambunya itu yang saya aneh ya tapi takut rasa ada rasa tekanan nah itu saya paling takut karena goyang gitu kan karena goyang gitu ya jadi apa ya ya jadi istilahnya percaya gak percaya kayak gitu ya aneh gitu aneh yang saya kok bambu segitu banyak bisa goyang semua gitu dengan sendirinya lagi ya kalau ibaratnya kalau ada angin gitu kan atau ada orang ya masa sampai sebanyak itu udah tiduran gitu ya iya 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 makanya kan siapa sih yang bisa ngegoyangin sedapuran bambu itu sebanyak itu gitu ya iya makanya itu kan saya takut juga terus apa yang om lakukan pada saat bambu itu bergetar bergetar itu kata ingat kan cerita dari kakak saya kalau udah ngegetar tungguin aja katanya biarin katanya gitu tungguin aja jadi ditungguin tuh sampai berhenti jadi jadi dikubungi saya ada yang ngomong oh kayak ada yang ngebisiki ya ini katanya udah lepasin katanya saya katanya gitu ampun katanya gitu dia minta ampun mungkin tuh sosok penunggu penunggu si penunggu si ya ya udah sepasin katanya udah saya nggak nanti nggak ganggu kamu lagi katanya saya ngomong lagi di dalam hati juga tapi nya ya nggak nanti ketahuan orang nanti satu orang gila lagi saya ngomongin yaudahlah kalau kamu nggak mau gangguin saya yang orang lain juga jangan suka digangguin gituin khususnya warga sini gitu kan dalam hati tuh tapi dia tahu nyautin kayak ngejawab pesan iya iya jawabannya iya kemudian langsung bambunya naik atis lagi enggak kan ikatannya belum saya lepas oh iya iya sabar sabar iya iya nggak saya nggak galung lagi yang namanya saya mas setan nggak percaya ya iya bener nih lo kan tengah tipu gitu kan setan nggak tengah tipu enggak sih nggak ngomong gitu hahaha gue nggak percaya sama lo iya kalau namanya setan saya beneran nggak percaya ya setan gimana ada setan harus dipercaya sih iya udah gitu ya udahlah daripada saya lanjutannya panjang gitu takutnya udah ada yang lewat juga gitu kan itu perasaan saya ya sayangnya saya disitu udah lama banget di situ? iya kayak masa lamanya berjam-jam atau? iya kayak berjam-jam masa sampai berapa dah baru? hahaha anehnya gitu ya kayak udah lama gitu ngadepin itu udah tuh yaudah saya lepasin ya ikatannya saya lepas tungguin itu ya aneh juga jadi si bambunya itu begini sendiri naik sendiri? iya ini bambu apa ini? pelan banget kalau beri yang pelan pelan nggak kayak jatoh iya jadi kalau jatoh jatoh mau langsung tapi kalau naik pelan gitu itu yang saya aneh udah tuh udah saya lewat jadi saya nggak mau apa istilahnya nggak mau tau lagi ya namanya saya juga ngeri juga gitu namanya udah saya ke rumah orang tua udah kita lanjutnya perjalanan ke rumah orang tua iya kan udah deket iya perkiraan kan saya dari rumah jam 9 paling nyampe rumah kan paling setengah 10 gitu kan itu pas saya lihat jam dari rumah orang tua saya itu baru jam 10 lewat 10 menit berarti cuma 1 jam 10 menitan berarti kan saya ngadepin itu cuma 10 menit oh 10 menit tapi perasaannya kok lama sekali gitu iya itu ruang yang saya aneh karena mungkin kita ada di dimensi mungkin mungkin kayak kita itu kayak merasa ada di dalam dunia gue gitu kali ya iya iya ya cumannya pas waktu saya ituin saya sempat sakit juga sih oh setelah pas ke jajan itu iya sakit saya seminggu tapi ketika nyampe rumah orang tua nggak pernah nanya itu itu banget kenapa gitu enggak saya mah kalau kalau di rumah orang tua saya nggak pernah ngomong masalah seperti itu jadi yang namanya kakak saya adek saya pada penakut nanti kan lewat kesitu gitu saya takutnya gitu loh luar biasa sekali om jajan penihak nomornya terus balik lagi baik lagi tuh balik lagi nggak ada regede apa-apa lagi cuma berangkat doang iya pas berangkat doang jadi mau ke rumah berarti akhir cerita itu pada saat seminggu seminggu setelahnya seminggu setelahnya atau besoknya om sakit itu pas tiga harinya oh setelah tiga hari kejadian kejadian itu kejadian itu sakit ya kata 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 orang saya kan ditemikin ke ciai cuman dikasih yang air gitu ya sakitnya itu kayak semacam panas dingin panas dingin panas dingin terus kayak gatel-gatel merahnya kali biarkan bambunya karena kan bambu efek efek sampingnya ya sejadi kan itu yang luar biasa itu gatelnya panas kayak orang kena cacar ya gak tau ya belum alhamdulillah saya belum pernah cacar biasanya pak kalau belum pernah cacar itu dapet 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 apa gimana gatelnya panas cuman itu aja sih kalau masalah bambu jatoh cuman keanehan itu doang berobatlah ke kiai iya saya emas air udah katanya minta air kiai pakai gitu abis minum dari air kiai itu alhamdulillah tuh jadi si gatel ini hilang cuman panasnya masih ada cuman gak nyampe ber cuman seminggu 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 iya terus prosesnya lama ya iya ini 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 yang aneh itu jadi sudah kejadian tapi sayangnya sakit gitu mungkin sayangnya terlalu berani kali ya seperti saya terlalu berani jadi ada imbasnya sedikit lah gitu ya karena itu kan karena itu seakan-akan kita tuh menjalankan syarat itu kayak menghukum ya menghukum si mahluk tersebut iya saya dibawa sama temen-temennya apa gimana sih iya tapi sosoknya sendiri rupa wujudnya itu gak keliatan enggak cuman untuk bambu cuman bisikan-bisikan itu ya cuman bisikan laki-laki itu suaranya laki-laki suaranya juga jadi berat ke kuping sayangnya juga sampe gimana sih sakit kalau dia ngomong itu sakit berat sih dia suaranya mungkin ya ya gak tau ya pokoknya mah kalau dia ngomong sakit kuping sayangnya jadi kayak ngedenger suara konceng banget yang tinggi dari si bawah iya itu doang gimana itu aja sih oke oke bang Heri banyak sekali banyak om cacap ini punya cerita banyak karena pengalaman-pengalamannya luar biasa iya sehingga kita itu kayak semacam terbawa ya terbawa suasana kita itu kayak masuk ke dunia ceritanya dari om cacap gitu ya iya baru biasa nih om cacap nih tapi gak cuman abis ini om cacap masih banyak lagi cerita-cerita oke lanjut lagi om cacap cukup sampai sekian 1001 kisah bersama Lorong Misteri bersama tamu kita om cacap iya nanti setelah episode ini mungkin besok ada lagi episode om cacap om cacap masih banyak cerita ya kita abisin dulu om cacap oke mirsa jangan pernah percep mitos tetap saksikan Lorong Misteri ini kasih sudah tonton video ini dan juga tonton searching Jaguan di channel Lord Studios oke hu 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 Terima kasih.